Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya Anwar Mulana pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tutorial mengenai kodular dimana di video sebelumnya eh saya sudah membuat part satu mengenai cara membuat kru di SQLite itu mengenai insert dan selectnya nah di pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video tersebut karena ada beberapa yang sudah menanyakan juga dan saya pun baru sempat membuatnya eh hari ini karena sebelumnya banyak ada sekali pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan jadi hari ini kita lanjutkan untuk pembahasan update dan directnya nah bagaimana sih kita membuat update atau kita membuat delete karena tutorialnya memang jarang sekali saya coba cari di YouTube pun kejaran sekali yang membahasnya walaupun sebenarnya ada kalau anda cari di komunitas-komunitas dari apa kodular sana atau MIT atau tangkabel itu memang sudah tersedia cuman kalau kita cari tutorial di YouTube itu agak susah karena yang keluar pasti di Android Studio ya Oke langsung saja pada video sebelumnya teman-teman bisa cek dulu bagi yang baru berkunjung ataupun tidak tahu part satunya yang mana setelah bisa cek di link di bawah atau teman-teman cek karaku di atas ya klik itu saya sudah siapkan video pertamanya supaya bisa buat dulu tampilan dengan seperti ini saya tidak akan membahas lagi cara membuatnya di sini kita coba tambah button baru yaitu button ubah dan simpan cara menamanya gampang teman-teman tinggal duplikat saja kontrol c-kontrol p atau klik kanan klik dulu kemudian klik kanan copy ya kemudian eh press di sini ada ada Bob ada Bilau kita Bilau di bawah ya ini kita rename karena ini baton satu copy ya jadi ganti-ganti dengan baton dua ini M kemudian kita ganti teksnya jadi ubah-ubah Oke itu yang pertama yang kedua eh tonton bikin lagi baton baru yang duplikat lagi Oh eh karena insta kita sudah copy kita nggak bisa duplikat kita tinggal klik dulu ubah kemudian pasal dibawahnya ini kita ganti jadi eh baton tiga Hai bener-bener jadi simpan ubah dan yang terakhir ini delete Hai pegangnya letak pesan-pesan semuanya hapus seperti ini kita sudah punya desainnya ada simpan yang berubah hapus ini warna yang saya bedakan biar tidak pusing misalkan ubahnya itu warna hijau hapusnya kita wajah warna merah tuh balik ke temen-temen ya mau seperti apa warnanya Hai seperti ini kemudian disini eh jika sudah membuat desain spray ini kita lanjut ke bagian blok klik bloknya nah di pertemuan sebelumnya dipot satu kita sudah buat coding seperti ini cuman mungkin di screen 1 coba cek yang teman itu tidak pakai select ya jadi ketika screen buka dia hanya membuat tabel jadi datanya tidak dimunculkan cuma teman-teman tambahkan select saja seperti ini supaya kelihatan data barang apa saja yang sudah masuk ya sebelum nanti kita klik simpan karena yang kemarin tuh datanya akan muncul ketika teman-teman klik simpan disini desainnya nah sekarang kita akan tambah untuk button 2 kita pilih button 2 disini Hai button 2.click ya kemudian eh pilih ini di bagian controller Hai cari nah ini ada dari kemudian karena yang button 2 itu tadi adalah ubah ya berarti kita pilih di SQLite Hai cari yang update ada call SQLite update kemudian kita masukkan ke tabelnya ini kita copy saja atau teman-teman kalau mau ketik seperti ini kutip dua dulu terus nama tabelnya samakan dengan yang di create tadi tb-brg kemudian enter ini masuk ke sini dan kolomnya kolomnya ini kita pakai make list seperti ini ini kita copy yang ini duplikat ini masuk ke sini kemudian yang ini juga sama duplikat karena sama nantinya ya jadi kolomnya itu ada kode barang nama barang sama harga ini penulisannya harus sama dengan apa yang kita sudah buat di part 1 yaitu kutip tabelnya yang textbook 1 textbook 2 textbook 3 untuk update itu ada kondisi where clause yaitu ID ya kita pakai kutip 2 kode-2 ID nya ganti dengan kode barang karena aplikasi kode barang sorry 2 kode kode BRG nah nah ini hapus dulu kode barang kode barang kode barang ini belum beres sama dengan tanda tanya nah kemudian kita masukkan lagi make list ketik mark make list ini kita buat 1 kemudian kemudian eh ini ada sedikit yang perlu dihapus karena kode barang itu tidak bisa diupdate ya jadi kode barang ini kita hapus saja ya jadi cuma dua nama barang sama harga nanti kode barangnya itu tetap diinput tapi tidak untuk diupdate ya kemudian setelah diupdate kita coba munculkan lagi datanya dengan perintah select yang ini ya kita duplikat kemudian textbox 1 dan textbox 2 nya kita buat kosong duplikat juga ini duplikat juga duplikat jadi textbox 1, textbox 2, textbox 3 ini tinggal ganti ini tinggal ganti itu untuk update nya ya nanti kita coba sekaligus lah kemudian yang delete ya kita duplikat dulu ininya duplikat ini cara cepatnya ya kalau step by step nya yang seperti biasa saya contohkan kemudian ini kita ganti jadi button 3 ini kita copot ini tetap seperti ini terus ini kita ganti dengan delete cari delete kemudian kita masukkan tabelnya kita pindahkan barang web class yang ini kode BRG mengklisnya ini jika sudah kita delete yang sisanya jadi seperti ini jadi untuk untuk hari ini kita tambahkan update dan delete ini tanpa out ya tanpa warning nah hari ini kita coba ya untuk pencobanya seperti biasa klik test kemudian connect to companion terus saya jalankan dulu kode BRG di smartphone nya dan perekamannya supaya teman-teman bisa melihat hasilnya oke kita tes ya kita jalankan kode BRG saya scan dulu kita tunggu sampai proses perpindahan dari PC ke smartphone jalan nah ini sudah ya kita sudah tambah warna yaitu hijau dan merah di button 1 dan button 2 nya nah fungsi yang pertama tadi yang kita tambahkan yang selek itu adalah memunculkan data B strip 001 sampo 3000 itu di awal tidak ketika klik simpan ya jadi kalau di tutorial sebelumnya itu kita memunculkan datanya itu ketika sudah kita menyimpan data baru ya itu kemudian kita coba kita tambah satu data lagi saya tambah B strip 002 kita coba namanya misalkan beras misalkan ya ini contoh Rp50.000 kemudian kita klik simpan maka datanya masuk di bawah ya ada sampo dan beras terus kita coba ubah harganya yang sampo ini misalkan karena ini belum bisa kita pilih select ya harusnya ketika kita klik ini dia muncul datanya di atas nah itu tugas teman-teman lah kalau sama saya semuanya eh nanti teman-teman tidak pernah mengeksplore kemampuan teman-teman sendiri ya silahkan tonton coba cari tahu bagaimana cara mengget nilai dari list view ini muncul lagi ke apa ke ke textbox ya kita coba edit B strip 001 kemudian ini kita klik sampo tentang kita tambah sampo clear kemudian ininya salah jadi 1500 kita klik ubah nah ini dia berubah nilainya jadi sampo clear 1500 kemudian kita coba hapus yang beras kita hapus jadi B cukup teman-teman mengepik B strip kemudian 002 hapus maka nilainya akan terhapus itu mungkin tutorial yang teman-teman tunggu ya untuk update dan delete nya mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih atas kesetiaannya di apa di channel saya jangan lupa juga untuk teman-teman yang belum subscribe subscribe channel saya karena gratis mohon dukungannya supaya tetap bisa berkarya bisa memberikan manfaat dan pengetahuan share karena saya juga sama masih belajar terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati